kapasitas finance-nya tidak kuat untuk membeli mobil baru gimana supaya cara membeli mobil banyak sebenarnya untuk gimana saya supaya bisa membeli mobil ini semuanya adalah perspektif dari kita berdua karena kita sebagai customer juga sebagai saya juga jadi sebenarnya kalau untuk membeli mobil baru itu banyak sih yang harus kita pikirkan harus kita pertimbangkan kita jangan cuman gaya teman guys jangan cuman gaya Jadi maksudnya kalian harus benar-benar mikirkan 345 tahun ke depan itu penting karena kenapa ya hidup terus berjalan ya Pak diri ya Jadi maksudnya kalau misalnya ini aku harap video ini bisa mengedukasi kalian dengan tidak membuat jurang di dua tahun tiga tahun ke depan gitu jadi maksudnya kalau kalian bisa terus rekreasi sih enggak apa-apa kalian terus bisa menghasilkan uang sih enggak apa-apa tapi kalau misalnya kalian bisa menghitung nih Oke gua kerja selama dua tiga tahun kecilan gua 30% kalau lihat perusahaan gua kuat kok untuk bisa ini dan performance nya yang gua juga kalau kerja juga oke kok ya silahkan tapi itu tadi maksudnya jangan sampai melebihi karena kenapa cuman cicilan mobil yang sebenarnya harus dikeluarkan tetapi juga nabung satu lagi saya mau nambahin jadi kalau bicara balik lagi kalau nanti kondisi paling parah mobil sampai ditarik itu ke diri kita juga kenapa saya bilang ke diri kita itu akan terekor ada namanya bi-checking Oh bi-checking ya jadi kalau misalkan mobil udah ketarik itu rekodnya sampai kapanpun itu kita mau ngajiin kredit lagi itu akan susah tuh guys gua bener-bener diingatkan ting banget bi-checking ketika lu mandak buat dua sete bulan aja udah boleh cek ya udah gagal ya jadi kita kalau mau ngajiin kredit lagi itu akan susah kalian nggak akan bisa kredit kredit lagi kalian beli mobil nih tahun ini bulan ini bulan bayar bulan ke-7 nggak bisa bayar bulan ke-8 nggak bisa bayar bulan ke-9 ditarik karena tiga bulan padahal ya tiga bulan ditarik mobil ditarik minggu bulan depannya empat bulan kedepan kalian mau kredit rumah kredit barang-barang nggak akan di-approve ya jadi dan itu akan impactnya seumur hidup karena itu terekor ya saya saranin kalau memang belum terlalu butuh sih jangan karena ya akan bikin sulit kalian juga betul-betul Nah itu jadi maksudnya jangan memaksakan ketika kita benar-benar nggak bisa ya jadi kita kembali lagi sih gimana tadi kalau misalnya membutuhkan ketika kita butuh mobil mobilnya seperti apa yang kita cari ya solusinya kalau emang contohnya nih contohnya kita agak menggecer sedikit tadinya kebutuhan mobil baru dan ternyata urgent kebutuhannya kalian bisa download untuk mobil second kali ya mungkin ya kalau memang kapasitasnya belum ya betul-betul bisa nyari yang harganya ya ini tips lagi jadi kalau kita kalaupun belum bisa mampu beli mobil baru ya paling nggak kalian nyari mobil bekas yang baru satu tahun dua tahun pakai betul itu nanti kita bahas lagi cara membeli mobil bekas ya ya kan kalau sekarang mobil baru sih mobil baru itu yang penting kalian bisa tes drive kalau mobil second itu agak susah kalian tes drive tapi kalau mobil second eh kalau mobil baru itu kalian bisa ke semua dealer bisa ke semua merek kalian bisa tes drive gitu dan pastikan kalau kalian mau tes drive tentuin salesman yang bisa diberikan kalian informasi yang jelas betul itu betul banget itu gue ngalamin jangan jangan sampai kalian tes drive juga si sales konsultan itu tidak ngerti apa-apa karena kita mau beli mobil kan di fasilitasi oleh salesman untuk mengerangkan satu produk itu itu kita mesti cari yang benar-benar mereka mampu bisa menjelaskan jadi benar banget nih guys jadi pengalaman gue ya gue udah tahu semua hampir gua kuasain waktu itu gua mau beli salah satu mobil MPV gua hampir mau menguasai semua performanya dia jadi kayak handlingnya gimana interiornya dapat apa gue udah tahu semuanya cuman ketika gua dapat sales yang yang bener-bener nggak bisa memberikan informasi kan beda nih ketika kita nge-review ngeliat review di YouTube terus dapat sales yang abal-abal Wah kacau itu kacau banget guys jadi ini kalian coba beli mobil dapat sales abal-abal bener-bener pastikan kalian bisa interaksi karena kenapa ketika dia tidak bisa nge-review informasi dan kalian merasa nyaman udah udah nggak jelas terus kalian nyaman itu berbahaya nanti contohnya berbahayanya apa di saat STNK bisa nggak usah STNK deh di saat delivery mobil di saat STNK jadi di saat STNK jadi kalian mau service itu udah pasti kalian dicuekin jadi juga hati-hati sama sales abal-abal dan kita pakai mobil itu ya ya kita sama-sama tahu kalau bicara pakai mobil kan ya 3 sampai 5 tahun dan paling enggak selama masa itu kita butuh namanya salesman betul ya kenapa saya bilang butuh salesman karena ya entahlah apakah ada kendala di jalan atau apa kita bisa kalau dapat salesman yang baik itu kita akan benar-benar di service itu jadi benar-benar cari salesman yang benar-benar itu kapasitasnya mampu untuk handle kita betul karena kita juga nggak semuanya tahu tentang produk tentang ya emergensi itu bisa dibantu dengan seles itu guys ini penting banget ternyata gua baru juga sadar sih ternyata benar-benar salesman itu penting untuk menemani kita selama sebelum kita beli mobil dan sesudah beli mobil gitu jadi make sure kalian benar-benar tahu gimana atau siapa sales yang bakal mau membantu kalian mobilnya udah cocok mereknya udah cocok harganya udah cocok finansnya udah cocok siapa ya itu penting ya itu jadi kalau Pak Heidir selama ini mengedukasi sales-sales seperti apa kalau di Wuling sendiri jadi kalau bicara ya saya sih selalu menginformasikan lah karena ya gimana caranya kita berada di customer kita selalu mengedukasi ke salesman posisi kita itu sebagai customer jadi apa yang kita butuhkan ya kita tahu gitu dan saya selalu tanamkan gimana caranya menciptakan namanya customer loyal karena ya itu tadi bicara customer loyal itu nggak gampang kita ngarepin customer loyal itu untuk mendapatkan repeat order dari si customer itu dan itu banyak hal yang kita kita mesti lakuin dari mulai mengingatkan service setiap bulan terus namanya maintenance ya banyaklah mobil itu kan masa dalam perawatan kita masih butuh di remind ya kan terus lain itu juga ya kita jangan menganggap customer itu sebagai customer dan menurut saya itu customer itu dianggap sebagai saudara teman-teman om tante ayah itu gimana jangan sampai ada gate lah karena itu yang membuat kita dekat terhadap customer jadi harapannya buat teman-teman sales juga pesan saya jagalah customer ya anggaplah customer itu sebagai saudara karena ya menurut saya kalau kalian bisa dapat namanya customer loyal itu kalian bahkan making money lah dari satu customer itu jangka panjang ya Pak Heidir ya karena kita bisa bisa buka jaringan terhadap si customer tersebut betul gitu ya ya balik lagi gitu ya tips dah buat dari kita buat semua orang ya ya mungkin itulah dari saya betul itu guys jadi banyak sih pertimbangannya sebenarnya kalau cara tips membeli bulu baru yang pasti itu adalah finance itu dulu yang paling penting adalah yang harus kalian kalian perhatikan jadi kebutuhan finance safety sama value for money apa enggak jadi kalau menurut gua nih banyak sih kalau menurut cerita dulu dua sales kan kita jaman Ford tuh orang banyakin ngomongin after sales ya gokil sih kalau ngomongin after sales orang nanya nih orang beli-beli mobil guys belum beli mobil harga Ford fs berapa waktu itu 180 juta harga jualnya gimana itu langsung bilang bapak belum beli mobil udah mau jadi itu udah mau jual tapi mau pakai bukan mau jadi pedagang ya enggak guys jadi kalau kalian mau mikirin harga jual itu menurut gua nggak masuk akal sih maksudnya apa ya kalau mobilnya nggak safety mobilnya didesain dengan 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 apa ya dengan tidak proper untuk keselamatan kalian nggak akan bisa jual maksudnya gini loh kalian pakai mobil nih mobilnya mobilnya bener-bener mobil kaleng nggak proper banget kalian mau mikirin harga jual oke gua beli mobil ini harga jual nanti bisa nggak terlalu jauh itu nggak masuk akal buat gue karena kenapa kalau kalian pakai mobilnya nggak nggak safety gimana kalian mau bikin harga jual kalau ada apa-apa dengan mobilnya gimana kalian mau bikin harga jual kemongon itu nggak akan bisa gitu jadi maksudnya gue itu gue pengen kita sama-sama memikirkan bukan bukan masalah harga jual tetapi safety sama value for money itu penting banget itu jadi kalau intinya kalau beli mobil jangan mengikir beli mobil yang ini kayak juga beli mau rumah gitu loh beli tahun sekarang harga tahun depan naik itu kalau kalian beli mobil kolektor nggak apa-apa tapi kalau beli mobil yang daily daily ada mobil yang oleh ada mobil yang investasi ada mobil yang buat daily use yang daily use 99% itu tidak akan naik harganya jadi nggak jadi kalau kita balik lagi kita kebutuhannya seperti apa kalau kita udah arahnya ke apa namanya value for money terus untuk apa namanya kalau udah mikirin mobil bagus mobil safety mobil dengan brand-brand mewah lah betul jangan pikirin namanya ini harga jual kembali karena mereka itu menyiptakan mobil itu untuk dipakai betul bukan untuk digual kembali karena bener-bener ya gimana caranya selama 3-5 tahun si customer ini tetap nyaman makin mobil itu kalau 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 berpikirnya udah mau jual kembali ya susah betul cari brand-brand ya maksudnya yang yang ya banyak-banyak di pasaran ya mungkin itu bisa dibuat lu beli hari ini besok jual harganya turun bro ya bener kan jadi guys lu beli mobil baru hari ini hari Rabu hari Kamis lu jual itu udah pasti turun jadi nggak akan ada yang namanya harga jual naik itu nah yang pertengkut yang ada lagi pertimbangan yang harus kalian lakukan adalah kalian harus make sure sampai ke bengkel-bengkelnya dia contohnya kalau gue dulu gue datangnya nih service advisornya ke bengkelnya gimana ada nggak cerita customer yang susah nemukan superpat gitu wadah itu bener-bener ada harus real ada contohnya Oh superpatnya apa aja yang susah Oh contohnya yang susah itu transmisi Oh itu jangka panjang yang susah itu apa Oh contohnya kalau bisa gunanya yang fast-moothing fast-moothing itu sepertinya aki dan hampas rem oli kalau itu masih semua tersedia dalam-dalam di showroomnya atau di bengkelnya ya udah beli aja gitu jadi kalau orang bilang nih pengalaman gua waktu kemarin banjir mobil Yaris mobil Yarisnya gua kena banjir gua ngomongin waktu itu gue diservis di auto 2000 mereka bilang sorry ya ini maksudnya kalau Toyota bilang mereka servis banyak orang bilang Toyota superpat selalu ada gua dua bulan bro mobil gua Yaris nggak ada dengan alasan superpat nggak ada jadi maksudnya ini bener-bener pengalaman gua gitu loh kalau Toyota mau mengklaim gua boleh gitu itu gua masih ada datanya kok di di auto 2000 gitu jadi maksudnya siapa bilang gitu merek Toyota itu bisa-bisa menjamin superpat ada itu ya kayak disitu gua bergeser Oke ternyata selama ini paradigma nya gua kalau gua itu beli gua beli mobil dari baru ya itu kalau memang misalnya orang bilang Toyota kata-kata selalu serbuk kesempatnya ready Gaten belum tentu jadi kalian harus bener-bener pastikan di mereknya ini kalian datangin bengkelnya apa aja yang ready apa aja nggak ready gitu tentunya kalau yang fast moving yaitu kalian harus bener-bener make sure ready karena kenapa itu udah pasti ganti gitu berarti gitu sih mesti pastikan lagi baru ingat lagi di masalah serta jadi temen-temen juga bisa-bisa sebelum beli mobil itu bisa tanya ke sales function tanya berapa sih biaya perawatan selama contoh lah 100.000 kg wah itu penting banget ya kita itu bisa sebelum beli mobil kita bisa bandingin contoh lah kita merek Indonesia ada banyak betul ada Toyota Honda ada Wuling sekarang ada DFSK ada Mazda ada Nissan itu paling bisa tanya rinciannya dengan dengan kelas yang sama berapa sih kita punya maintenance karena itu tadi saya selalu mengutamakan namanya value for money jangan sampai yang udah harganya murah speknya bagus tapi punya biaya servicenya mahal itu sama aja itu akan ngerong-rong selama kita pakai mobil contoh lah 100.000 kita bisa pakai 3 tahun sampai 5 tahun jangan sampai ke jebak di situ nah kalian bisa tanya ke sales consultannya berapa sih kita selama 100.000 untuk ngeluarin saving namanya biaya service list dan part dan itu harusnya bisa menunjukin ya jadi tolong itu bener-bener apa namanya ditanyakan biar kita tahu selama kita pakai berapa sih uang yang akan kita keluar itu bener banget itu kembali ke finance management lagi jadi nggak cuma cicilan ya bro lu memakai mobil contohnya lu daily use lu udah bisa perhatikan tuh contohnya gue sehari 40 kg kapan gue sampai di 5.000 itu bisa dihitung bro ya jadi kalau kalian misalnya oh gua di bulan kelima udah 5.000 nih contohnya karena kalian tiap hari Jakarta Bandung udah kalian bisa hitung bulan kelima gua udah ada pengeluaran sekian bulan ke-10.000 gua udah ada pengeluaran sekian nah itu bisa ditanya ya itu bisa ditanya jadi kalau misalnya itu penting juga jadi bener-bener you guys kalian bisa menjadi customer yang pintar membeli mobil baru bener-bener value for money dan sesuai dengan manajemennya jadi kalau beli mobil itu cipilan doang ternyata ya banyak-banyak banyak-banyak banget harus bayar pajak sama sekali harus bayar cicilan harus bayar pajak harus bayar servis itu ya sama asesoris ya bro ya asesoris nih yang lumayan gatel apalagi kita cowok ya biasanya pengen beli velg ah gitu pengen beli velg pengen beli velg pengen beli velg apa gitu jadi banyak sih pertimbangannya kalau beli mobil baru itu yang kedua eh yang terakhir adalah menentukan anggaran tadi yang gua bilang menentukan anggaran itu bener-bener paling penting sama yang terakhir adalah memilih pembiayaan banyak sales-sales yang bilang pasti approve pasti approve itu kalian yang seharusnya berbahaya gitu jadi maksudnya penting kalian cari sendiri kalian bener-bener kenal dengan orang banknya itu bisa membantu kalian lebih memanage financial lebih baik gitu karena maksudnya kalau sales dengan perspektifnya sales pakai kita aja Nah itu bisa jadi apa ya hanya untuk kepentingan dia dia tidak memperhatikan kepentingan kita kita harus bener-bener tahu rate bunganya berapa kalau kita bayar selama tiga tahun kita bayar bunganya berapa itu harus bener-bener detail tapi kembali lagi sih ke sales-nya berundir ya Jadi kalau misalnya kembali ke sales-nya sales-nya bisa informatif dengan dia memberitahukan perincian-perincian pembiayaan dia mereferensikan di bank mana atau di leasing mana itu bisa lebih membantu ya itu jadi gua rasa itu dulu videonya semoga informasi ini bisa membantu untuk kalian untuk memilih mobil baru Oke jangan lupa komen untuk Papa ngobrol Papa Oto ngobrol apalagi harus kita bahas ya mungkin ada masukan betul boleh nanti kita akan buat konten yang kalian mau lupa komen yang tadi gua bilang share ke seluruh dunia kalau ada Papa Oto di Indonesia dan like subscribe juga dong Oke ya sampai jumpa ketemu sampai ketemu nanti intinya tetap juga kesehatan stay healthy stay safe pakai masker seci tangan dan selalu berdoa S jangan lupa selalu berkreasi walaupun di rumah kalian harus mencoba terus kreasi-kreasi hal yang baru supaya kalian bisa berhati ke otak kanan dan kirinya Oke guys sampai jumpa kembali bye bye Terima kasih.